Intro Anggota program keluarga harapan PKH graduasi tetap dapat pembimbingan mandiri dan diberi pelabantuan untuk modal usaha Demikian salah satu sambutan PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soerman saat menyerahkan penghargaan secara simbolis untuk KPMPKH graduasi mandiri sekaligus menyerahkan bantuan usaha ekonomi produktif senilai 3 juta rupiah Kegiatan tersebut bertempat di Desa Cikanyire, Kecamatan Sukaresmi pada hari Selasa Tanja 9 Juli 2019 Intro Kami yang bantuan bahwa khususnya warga disajamanya Mampampak Sesuai itu kutukan banget Anu bantuan akibu kambil Sepah hari tadi Anggota ini berkonda Anak Kepahin kesehatan Keputukan PEMBICARA 1 525.609 rupiah Tujuan program keluarga harapan bertujuan salah satunya menjangkau program kesejahteraan rakyat Melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat Bantuan ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar Serta meningkatkan taraf hidup penerima bantuan sosial Program Bansos PKH merupakan komitmen pemerintah Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan Untuk memantau langsung kegiatan penyaluran untuk pencairan PKH tahap 3 tahun 2019 ini Di Cikanyeri ini kurang lebih sekarang ada 350 peserta yang sudah hadir Variasinya macam-macam yang pertama untuk SD itu 225.000 Serta satu tahunnya itu sekitar 900.000 per tahun SMP 1.500.000 per tahun SMA 2.000.000 Ibu hamil dan malita itu 2.400.000 Kemudian untuk lansia 2.400.000 Kemudian untuk disabilitas juga 2.400.000 per tahun Pekah Berapa jumlahnya Bu? 850.000 Untuk berapa langsung? 3 bulan Gimana perasaannya Bu? Bahagia Untuk apa sih Bu? Untuk biaya anak sekolah Anaknya berapa langsung? 2, ayat 3 Kelas 61, Balintas 1 Terima kasih telah menonton!